Saudara, inovasi dilakukan bank sampah di kota Pontianak dalam mengurangi volume dan mengolah sampah organik. Bank sampah Palm Asri melakukan inovasi pengolahan pupuk kandang, mengurai sampah dengan ulat magot dan membudidayakan ikan lele. Bank sampah Palm Asri di Jalan Puskes Maspal 4, Kelurahan Sengai Jawi, Kejamatan Pontianakota, melakukan inovasi dalam pengolahan sampah organik. Selain pengolahan sampah rumah tangga, TPS ini ikut mengembangkan pengolahan produk selain sampah untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. Yakni melakukan inovasi dengan mengolah pupuk organik, melakukan budidaya ikan lele, dan melakukan ternak magot menggunakan lalat black soldier. Sampah-sampah non-organik berupa plastik akan ditimbang dan dinilai dengan uang. Sementara, sampah organik akan diurai menggunakan ulat magot yang dapat digunakan sebagai pakan lele atau dijual. Palm Asri kenapa kita pilih sini? Ini sebagai wujud apresiasi kita kepada Bank Sampah Palm Asri. 5 tahun ini berjalan dengan baik, dan program pembinaan, pendampingan oleh penggadaian juga berjalan. Jadi masyarakat mengantar sampah di sini, kita tukar dengan nilai uang, kita catat, nanti dapatnya emas. Itu berjalan dengan baik 5 tahun ini. Itu apa saja yang sudah dihasilkan Pak dari Bank Sampah ini? Pengolahan itu kan kalau misalnya dia plastik, ya kita timbang, kita jadikan uang. Nah kalau dia yang organik, itu di belakang, itu kita olah menjadi pupuk, menjadi magot, nah seperti itu. Berdasarkan data penyuluh lingkungan hidup DLH, berdapat 24 bank sampah di kota Pontianak. Tidak hanya sekedar menjual, serta mendapatkan uang dari sampah saja. Kini dengan sampah, masyarakat bisa membayar pajak bumi dan bangunan hingga menabung emas. Dion Setiawan, Kumpos TV, Pontianak, Kalimantan Barat